Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Nexo di NexoCraft Dan hari ini kita akan bermain game Minecraft Pocket Edition lagi Di video kali ini gue akan mengasih tau kepada kalian cara untuk membuat rumah survival yang sederhana dan simple Rumah ini cocok untuk memulai hari pertama survival kalian dan memenuhi kebutuhan yang kalian perlukan Mulai dari tidur, makan, crafting, dan memasak Rumah ini tidak memerlukan banyak sumber daya namun tetap terlihat bagus Terlebih lagi jika kalian menambahkan furniture lainnya Pertama-tama yang kalian perlukan adalah lahan untuk membuat rumah kalian Kalian tidak perlu lahan yang terlalu besar karena rumah ini sangat efisien dan tidak memakan tempat Bahan pertama yang kalian butuhkan adalah owak lock Tumpuk 3 buah owak lock yang akan membentuk sebuah pilar rumah Kemudian tarik 6 garis ke kanan Taruh owak lock di garis ke 6 membentuk pilar rumah yang lainnya Lalu buatlah 2 pilar rumah pada bagian lainnya Setelah membentuk 4 pilar seperti ini Gunakanlah owak lock lock untuk membuat kerangka rumah yang lainnya Seperti yang gue lakukan Setelah berbentuk seperti ini Gunakanlah owak lock lagi untuk membuat kerangka rumah yang lainnya Pastikan kalian mengikuti apa yang gue lakukan Berikutnya, gunakanlah owak lock lock lagi untuk membuat tembok rumah tersebut Buatlah bolongan di tembok itu untuk pintu dan jendela rumah Terima kasih telah menonton! Gunakanlah owak lock 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 untuk menutupi sebagian kerangka atap Masih dengan owak lock lock lock, gunakanlah untuk menambah detail rumah Untuk bagian rumah di sebelah sini Tidak usah dikasih wak wood planknya Selanjutnya, gunakanlah wak wood plank lagi untuk menutupi bagian atap seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya, pasanglah pintu terserah mau pintu apa saja terserah selera kalian Berikutnya, kita akan membuat mini farm untuk sumber makanan kita Gunakanlah wak fence untuk membuat pagar Selanjutnya, kalian taruh wak wood stair agar menambah detail dan memperbagus rumah kalian Kita mulai menggunakan slab Pakailah wak wood slab untuk memberi kesan ke rumah kita Wak fence juga dapat memberi detail untuk rumah kita Wak fence juga dapat memberi detail untuk rumah kita Untuk membuat atap rumah seperti ini Untuk bagian atap yang bolong, kalian tutup menggunakan slab Balik ke mini farm kita Buatlah lubang di tengah, lalu taruhlah air Kemudian gunakan hoe untuk mencampur tanah untuk pertanian kita Lalu, taruh seed di tanah tadi Sekarang kita masuk ke dalam rumah Gantilah lantai dengan blok yang kalian suka Bebas mau blok apa saja Setelah itu, ikuti apa saja furniture yang akan gue taruh di dalam rumah ini Kalian bebas rubahnya sesuai keinginan kalian Disini gue menambahkan karpet agar rumah mendapatkan kesan yang lebih bagus Kalian bisa menambahkan detail atap agar atap terlihat lebih bagus Kalian bebas berkreasi dalam menghias rumah kalian Seperti menambahkan power pot Torch dan hal yang lainnya Seperti tempat api unggun untuk bersantai Mungkin cukup segitu saja tutorial yang gue berikan Kalian bisa merubah furniture bahkan blok tembok rumah sesuai keinginan kalian Terus dukung channel gue dengan cara men-share video gue ke teman-teman kalian Karena support dari kalian merupakan semangat untuk gue agar membuat video yang lebih bagus lagi Gue NexoCraft Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax